Intro Universitas Sudayana memperarah kejalinan selaturahmi melalui kegiatan ramah-tamah dengan 17 penyedia beasiswa yang bersumber dari pihak ketiga. Kegiatan ini juga mengundang puluhan mahasiswa sebagai penerima beasiswa yang berlangsung pada selasa 28 Mei 2024 di Auditorium Mediasaba Kampus Bukit Jimbaran. Penyelenggara beasiswa yang bersumber dari pihak ketiga ini yaitu Bank Indonesia, PT Pertamina Foundation, Bank BCA, PT Erlangga, PT Adaro Indonesia, Yayasan Karya Lentera Bangsa, Karya Salemba IV, PT Gudang Garam TBK, dan Bank Lestari. Kemudian, Lembaga Penjamin Simpanan, Pemerintah Kabupaten Jembrana, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Yayasan Salim, Pemerintah Kabupaten Bogor, Basnas Indonesia, PT Caron Pokpan, dan PT Jarum Foundation. Rektor Universitas Sudayana, Profesor Ngakan Putu Gede Suwardana mengatakan, kegiatan ramah-tamah ini untuk memperarat tali surah turahmi yang telah terjalin baik, saling berbagi pengalaman dan informasi, serta saling mengenal lebih dekat dengan pihak ketiga yang telah membantu dalam pemberian beasiswa. Rektor berharap ke depannya jumlah penyedia beasiswa bisa bertambah, dan presentase pemberian beasiswa juga meningkat di Universitas Sudayana, karena peminat beasiswa yang juga tinggi. Ya tentunya ini adalah untuk mempertemukan mereka, antara pemberi dan penerima, saling bersilaturahmi, kita juga mengucapkan terima kasih kepada mereka juga, jadi biar kita kenal, saling mengenal, mudah-mudahan ini bisa dilakukan-lakan setiap tahun, dan kita berharap juga semakin bertambah, nanti bukan kuota saja, tetapi pihak-pihak ketiga akan bertambah, tentu tugasnya Pak WR3 ini untuk menambah jumlah pemberi beasiswa kepada kita, kepada anak-anak kita yang tentu yang kurang mampu dan berpresentasi gitu ya, itu harapan kita, dan silaturahmi ini akan semakin erat, dan tentu kita berharap juga kuota semakin bertambah diberikan kepada mereka ya, jadi yang penting ada komunikasi antara kita untuk Sudayana dengan pemberi beasiswa. Sementara itu, mahasiswa penerima beasiswa bakti BCA, Kirey Fauzia Aryawan, mengapresiasi dukungan beasiswa dari Universitas Sudayana dan Bank BCA. Sebagai penerima beasiswa, menurutnya kesempatan ini bisa membantu biaya pendidikan selama menempuh kuliah di Universitas Sudayana. Yang menambahkan, mahasiswa penerima beasiswa diharapkan ke depan dapat mengembangkan program bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi harapannya ke depannya, memang beasiswa ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada kami, karena memang sekarang saya merasa bahwa beasiswa ini memang memberikan keuntungan yang sangat banyak bagi kami. Kania Pranisita, Dwi Pradita melaporkan untuk Udayana TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.